Halo sahabat kreatif digital Indonesia, bagaimana kabar kamu? Kali ini, yuk kita belajar membuat konten dalam bahasa Inggris menggunakan Kepka TAI karakter agar hasilnya dinamis atau tidak kaku seperti robot. Banyak keuntungan membuat konten dalam bahasa Inggris, yaitu kamu dapat menjangkau penonton lebih banyak dari seluruh dunia. Dan kali ini, saya akan berikan trik-trik mudahnya, termasuk trik membuat jeda bicara, pada AI karakternya seperti ini. Simak baik-baik videonya sampai akhir ya! Jika kamu tidak menguasai bahasa Inggris, kamu tidak usah khawatir. Kamu hanya perlu install aplikasi papan ketik Google di Play Store. Carilah papan ketik Google dan install. Jika sudah terinstall, lalu buka pengaturan ponsel kamu, dan cari pengaturan masukan. Pilih metode masukan default, dan ubah metode masukan defaultnya dengan Gboard. Trik pertama, membuat jeda bicara pada karakternya. Buka aplikasi Kepkat. Dan di sini, kamu masuk ke menu Kepkat standar versi Indonesia. Pilih pengaturan untuk masuk ke Kepkat versi Inggris. Scroll ke bawah, dan aktifkan mode kreator bisnis. Dan sekarang, kamu sudah masuk ke Kepkat versi Inggris, di mana sekarang ada lebih banyak menu. Sekarang, buatlah proyek baru. Dan pilih media untuk latar belakangnya. Perpanjang dulu durasi latar belakangnya. Sekarang, buatlah teks, dan mulailah dengan membuat huruf A di awal. Sembunyikan teksnya, agar tidak mengganggu. Kenapa membuat huruf A di awal? Karena ini akan berfungsi untuk membuat jeda bicara di awal. Selanjutnya, buat teks kalimat di sampingnya. Dan disinilah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan papan ketik Google. Pilih ikon penerjemah ini. Dan masukkan sebuah kalimat, misalnya, Halo semua. Dan lihatlah, teksnya diterjemahkan secara otomatis ke dalam bahasa Inggris. Jika sudah, buat kalimat berikutnya. Dan kali ini, saya akan membuat jeda bicara dengan jarak yang lebih panjang. Masukkan kalimat kedua. Misalnya, bagaimana kabar kamu? Misalnya ini kalimat terakhir, maka beri jeda lagi, dan akhiri juga dengan huruf A. Berikutnya, rapatkan jarak antar kalimatnya seperti ini. Jika sudah, klik salah satu teksnya, dan pilih karakter berbicaranya. Misalnya, pilih karakter ini. Tunggu proses penerapannya, dan selesai. Dan mari lihat hasilnya. Hi, everyone. How are you? Lalu, bagaimana cara membuat video A.I. karakter agar berbicara dengan rapi dan tepat, sesuai dengan keinginan kita? Caranya yaitu, kita cari tahu suara asli dari karakter yang akan digunakan untuk membuat video. Lakukan tes dulu, yaitu, dengan membuat teks. Buat teks asal saja. Lalu, pilih menu karakter E.I. Dan tentukan karakter mana yang nanti akan digunakan untuk membuat video. Misalnya, kita akan pilih karakter bernama Easter ini. Hey, good to see you. Jika sudah diterapkan, kembali, dan klik karakternya. Lalu, klik menu suara ini. Sekarang kita akan cari tahu manakah suara asli dari karakter ini. Dan ketemu, suara yang sudah terpilih otomatis ini adalah suara asli dari karakternya, di mana suara dari karakter bernama Easter adalah American Female. Berikutnya, buat narasi video dengan cara membuat teks keucapan. Jangan lupa awali dengan huruf 5 untuk membuat jeda di awal video. Sembunyikan juga teksnya agar tidak mengganggu. Dan mulailah membuat kalimat. Misalnya, seperti ini. Lalu, pilih teks keucapan. Pilih suara female dan cari suara American female. kenapa membuat teks keucapan? Karena, agar kita dapat mengukur berapa panjang durasi setiap kalimatnya. Lanjutkan buat kalimat berikutnya. Buatlah kalimat demi kalimat sampai akhir videonya, buat dan atur jarak antar kalimatnya agar terdengar lebih dinamis atau tidak kaku. Dan jika sudah sampai pada kalimat terakhirnya, jangan lupa buat merupakan untuk jaga akhir bicaranya. Selanjutnya, rapatkan jarak antar kalimatnya seperti ini. Jika sudah selesai, klik salah satu teksnya dan pilih menu karakter EA. Carilah karakter bernama Esther dan pilih salah satunya. Tunggu sampai proses penerapannya selesai. Berikutnya, hapus semua suara yang dihasilkan dari teks ke ucapannya. Jika sudah, hapus juga semua teksnya agar tidak menambah beban kerja perangkat. Selanjutnya, klik pada karakternya, potong sedikit di awal dan akhir untuk menghilangkan suara huruf A. langkah berikutnya, buatlah subtitel multibahasa agar bisa dipahami untuk semua penonton. Pilih bahasa Inggris dan sebaiknya, jangan pilih template dulu untuk menghindari terjadinya error. Selanjutnya, pilih keterangan billing wall dan pilih bahasa Indonesia dan klik hasilkan. Setelah jadi, barulah terapkan template efek pada subtitelnya. sesuaikan juga gaya subtitel bahasa keduanya. Langkah selanjutnya, tinggal sesuaikan saja tata letak videonya sesuai dengan kebutuhan kamu. Sesuaikan pencahayaan antara karakter dan latar belakangnya agar terlihat lebih enak dilihat. Tambahkan juga efek blur untuk latar belakangnya agar terlihat lebih mewah. Jika semua sudah beres, langkah terakhir yaitu ekspor videonya. Dan jika muncul notif seperti ini, kamu login aja menggunakan email kamu. Buka kembali proyek videonya dan ekspor. Selesai, dan mari lihat hasil akhirnya. Hi, everyone. This is a tutorial for making speech breaks for CapCut AI characters. Now you understand, right? The method is very easy and you can make it more precisely to your wishes. Now, you can try it yourself. Good luck! Itulah cara membuat jeda bicara pada CapCut AI karakter. Sekarang, kamu bisa menggunakannya untuk membuat video, misalnya video tutorial, seperti video-video di kanal YouTube saya ini. Bisa juga untuk membuat video berita, video cerita, dan lainnya. Treat kedua, membuat karakter duat seperti ini. Tapi, bersambung ke video bagian kedua ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton!